Subtansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang yang sebetulnya enggak apa-apa asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks dibat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Debat ketiga Capres Kawapres selesai digelar hari Minggu, 7 Januari 2024, di Istora Senayan, Jakarta berlangsung panas. Ketiga Capres saling menyinggung satu sama lain. Terkait hal ini Presiden Jokowi Dodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan, pelaksanaan debat ketiga pemilihan Presiden, Pilpres, 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan visi para calon Presiden, Capres. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar Capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar Capres saling serang, namun harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam keterangan Pers di Serang, Banten, Senin, 8 Januari 2024. Oleh karena itu, menurut Presiden, kemungkinan ada banyak orang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagai mana diketahui, dalam debat memang beberapa kali ada adu argumen antar Capres mengenai visi misi terkait tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU RI. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!